Intro Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di hari yang baru ini, Rabu 13 November 2024. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Allah Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari yang baru yang boleh kami alami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semoga awal hari yang baru ini kami terbuka untuk mendengarkan Sabda Putramu yang menjadi tuntunan bagi kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami, Amin. Mari kita dengarkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, Rabu 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Yesus selalu memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang diantara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang tadi? Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, Imanmu telah menyelamatkan dikau. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih suatu kisah yang menarik, Yang mau mengajar kita sekalian, Untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kesepuluh orang kusta disembuhkan oleh Yesus, Dan karena sukacitanya, Mereka semua bergembira karena telah sembuh. Tetapi diantara kesepuluh orang itu, Ada seorang yang memiliki hati, Untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yesus mau mempertanyakan ke sepuluh, Kesembilan orang lain yang tidak kembali untuk bersyukur. Kenapa? Orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, Orang itu sebenarnya mengalami suatu kehilangan sukacita penuh di dalam kehidupannya. Karena segala sesuatu yang baik yang kita terima, Bukan hasil kita sendiri, Tetapi semuanya berasal dari Tuhan, Yang sangat mencintai kita. Oleh karena itu orang yang tidak tahu bersyukur, Sebenarnya orang yang kehilangan sukacita dalam hidupnya, Karena ia melupakan siapa penciptanya, Melupakan Tuhan yang selalu menganugerahkan hal yang baik, Di dalam kehidupannya. Seorang kusta yang kembali bersyukur, Dia memiliki sukacita penuh di dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Mari di dalam kehidupan kita, Keseharian kita, Kita mau menyadari bahwa sejak awal dari hidup kita, Sejak awal hari kita sampai pada istirahat kita pada malam hari, Dan sampai pada pagi hari, Kita ada dalam berkadaan perlindungan dari Allah. Hendaklah kita menjadi orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, Pencipta kita, Supaya kita memiliki sukacita yang penuh, Di dalam keseharian hidup kita. Jadilah orang-orang yang tahu berterima kasih, Kepada Tuhan yang selalu mencintai kita. Marilah berdoa. Alam Bapak yang maha besar dan makasih, Kami bersyukur kepadamu, Atas segala kebaikan yang kau limpahkan kepada kami, Dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ada begitu banyak hal baik yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Semoga kami juga memiliki sukacita penuh dalam hidup kami, Karena kami tahu dari siapa segala yang baik, Yang kami terima di dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Semoga Anda sekalian, Seluruh keluarga, Diberkati, Dilindungi, Dan disembuhkan Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra, Dan roh kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!